Cerita novel pengantin Proksi Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 2671. Joli menerimanya dengan sopan, terima kasih. Putri Joli, malam ini adalah hari ulang tahunmu, bukankah Pangeran Rosen sudah datang? Putri Joli, mereka semua mengatakan bahwa ketika Anda menyelesaikan upacara kedewasaan 18 tahun, Anda akan menikahi Pangeran Rosen dan menjadi putri. Ketika Anda tinggal di istana, kami tidak akan melihat Anda. Joli, kamu dan Rosen adalah putri dan pangeran yang sangat realistis, kami sangat iri. Berbicara tentang topik ini, wajah cantik Joli dengan cepat mengeluarkan dua sentuhan merah, seperti bunga mawar yang baru saja mekar, dan itu menggoda, siapa yang memberi tahumu ini, ini semua omong kosong. Semua orang dengan cepat mencemoh, putri Joli pemalu, bukan. Saya pikir dia memerah. Kita pasti sedang membicarakan pikiran gadis muda putri Joli. Digoda dengan cara ini, matanya yang indah dan bergerak memancarkan rasa malu yang manis. Liam berdiri di dekat pintu dan menatap Joli saat ini. Joli sedang dalam suasana hati yang baik. Ketika dia berbicara tentang Rosen, dia seperti seorang gadis yang menikah atas namanya, dan dia penuh dengan kerinduan dan cinta untuk Rosen. Dia pernah melihat Joli seperti ini sebelumnya, tapi dia ada di pelukannya. Liam akan menekan bibir tipisnya menjadi lengkungan dingin. Hanya dalam beberapa hari, apakah dia berempati dan jatuh cinta pada pangeran Rosen? Atau, dia selalu menyukai Rosen? Pada saat ini, pangeran Rosen muncul, dan dia menyerahkan hadiah di tangannya ke depan. Joli, selamat ulang tahun. Wow, penonton histeris karena hadiah ulang tahun pangeran Rosen adalah sepasang sepatu hak tinggi kristal. Sepatu hak tinggi kristal putri. Sepasang sepatu hak tinggi kristal ini, yang hanya ada dalam dongeng, muncul dalam kenyataan. Joli menatap pangeran Rosen dengan manis, terima kasih. Rosen segera berjongkok dengan satu lutut. Dia mengangkat kaki Giok Joli dan secara pribadi meletakkan sepasang sepatu hak tinggi kristal yang tak ternilai di kakinya. Ses, kak, ses, ses, semua orang mencemoh. Pangeran Rosen tinggi dan tampan. Dia melangkah maju, dengan lembut mengulurkan tangan, dan memeluk Joli, yang secantik bunga, di lengannya, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Joli mungkin pemalu, lagi pula, dia tidak bisa menampilkan adegan ak. Ses di depan begitu banyak orang, jadi ketika dia menoleh, kak. Ses pangeran Rosen jatuh di pipinya. Hahaha, sangat romantis, sangat romantis. Pernikahan, menikah di tempat. Semua orang tertawa. Liam berdiri sendirian di luar pintu, matanya yang sipit, seperti tinta terbalik, telah menimbulkan bahaya yang mengerikan dan menakutkan. Tidak heran dia mengabaikan kepergiannya hari ini. Dia seharusnya berharap dia pergi lebih awal, jadi dia menyukainya dengan Rosen. Rosen mencium pipinya, dan pemandangan itu sangat menyengat matanya. Ada gelas anggur di tangan, Liam meraih gelas anggur dan meremasnya dengan keras. Bang, gelas anggur ini langsung diperas olehnya. Potongan kaca yang pecah mengeluarkan mulut berdarah di telapak tangannya, dan darah mengalir ke bawah. Menari, biarkan pangeran dan putri menari tarian pertama. Orang-orang di dalam masih mencemoh. Pria pangeran Rosen mengulurkan tangannya, Putri Jolie, bolehkah saya meminta Anda berdansa? Iya, Jolie memberi Rosen tangan kecilnya. Ketika keduanya hendak berpegangan tangan, ada bunyi hentakan, dan lampu di aula tiba-tiba padam. Bab 2672. Apa masalahnya? Kenapa tiba-tiba mati lampu? Bang, saya tidak tahu siapa yang merobohkan konter anggur, dan banyak gelas anggur jatuh dan pecah. Ah, seseorang berteriak, seharusnya tergores oleh kaca. Adegan tiba-tiba berubah menjadi panci bubur, dan orang-orang mulai kehabisan. Awalnya, Jolie bersama pangeran Rosen, tetapi mereka dibubarkan oleh orang banyak. Tiba-tiba sebuah tangan besar keluar dari laut yang ramai dan meraih pergelangan tangannya yang ramping. Segera, lampu menyala lagi dan melihatnya. Bawahan bergegas dan melaporkan kepada pangeran Rosen, Pangeran, ada sedikit masalah dengan saluran tadi dan sedang diselidiki. Semua orang kaget, dan seseorang berteriak, Ah, putri Jolie sudah pergi. Jolie telah menghilang dan menghilang dari aula ini. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, tapi dia menghilang ke udara tipis karena kecelakaan kecil. Semua orang bingung, di mana Princess Wonderland, dia masih di sini sekarang. Saya tidak tahu. Bawahan bertanya dengan suara rendah, Pangeran, putri sudah pergi, haruskah kita mengirim seseorang untuk memblokir semua pintu masuk dan keluar. Dibandingkan dengan kepanikan dan keterkejutan orang lain, Pangeran Rosen cukup tenang. Tanpa menggerakkan alisnya, dia berkata pelan, Tidak perlu. Setelah berbicara, dia pergi. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Jolie dibawa pergi oleh Liam, dia berjuang keras, Liam, lepaskan aku, aku ingin kembali. Wajah tampan Liam begitu muram hingga hampir meneteskan air. Dia menatapnya dengan dingin, Kembali. Kemana harus kembali? Kembali ke pelukan Pangeran Rosen atau kembali ke keluarga kerajaan untuk menjadi puterinya. Jolie mengangkat alisnya, Ini masalah antara aku dan Rosen, itu tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, saya memiliki kontrak pernikahan dengannya, Dan saya akan menikah dengannya di masa depan. Dada Liam langsung naik turun, terengah-engah seperti binatang buas. Dia menyeret Jolie ke kamar mandi, Menyalakan keran, dan kemudian mulai mencuci wajah kecil kanannya. Wajah kecil di sini baru saja dilukai oleh Rosen, Dan dia ingin mencucinya hingga bersih. Kulit Jolie memang sudah halus, Tetapi dia langsung memerah ketika dia menggosoknya dengan kasar, Liam, apakah kamu gila? Liam memegangi wajah kecilnya, Menundukkan kepalanya, Dan memukulnya. Bajingan besar menyapu, Dan Jolie membeku, Dia sedikit bingung, Di mana dia sekarang? Ketika dia tidur tadi malam, Dia mendengar serangkaian lonceng, Dan ketika dia bangun, Itu sekarang, Dan dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi di tengah. Mengapa dia datang ke sini? Apa yang sedang Liam lakukan? Aliran darah mengalir ke otaknya, Dan Jolie segera membuka mulutnya, Dan menggigit sudut bibir Liam dengan keras. Mendesis, Dia kesakitan, Dia mengulurkan tangannya untuk mencubit wajahnya, Dan berkata dengan suara yang dalam, Jolie, Kamu berani menggigitku lagi. Dia terlalu berani, Dia memukulinya dengan keras tadi malam, Dan dia masih merasakan sakit sekarang. Sekarang, Dia bahkan berani menggigitnya. Dia menggigitnya dan berdarah. Dia patuh mengikuti kucing susu kecil di tempat Rosen, Dan ketika dia datang kepadanya, Itu adalah kucing liar kecil yang menyengat, Yang membuat Liam cukup kesal. Dia hanya ingin menghapus semua tanda yang ditinggalkan Rosen, Dan dia ingin meninggalkan bekasnya di tubuh Rosen. Bab 2673, Jolie merasa sangat sakit, Wajahnya yang kecil berubah bentuk di telapak tangannya, Liam, Kamu menyakitiku. Mendengar dia berteriak kesakitan, Liam perlahan melepaskan wajah kecilnya, Dan dia tidak tahan untuk bersikap kasar padanya. Jolie bangkit dan hendak pergi, Tapi Liam mengurungnya di dinding dan mengancam, Jika kamu berani pergi, Aku akan membuatmu lebih sakit. Jangan salahkan aku saat kau menangis. Jolie, Neropati, Pada saat ini, Liam menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merahnya. Jolie tidak punya tempat untuk bersembunyi, Dia berkata dengan dingin, Liam, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi malam ini, Mengapa kamu disini lagi? Liam segera mendengus, Apakah kamu berharap aku akan pergi sekarang dan kemudian memberiku topi hijau? Tuan Liam, Saya khawatir Anda salah paham tentang topi hijau. Anda adalah pacar saya atau tunangan saya. Bukan giliranmu untuk memakai topi hijau ini. Petik 2 titik 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 petik 2. Liam, Jangan libatkan aku lagi. Apakah ini menyenangkan? Kami tidak akan mendapatkan hasil apapun. Petik 2. Liam menyempitkan matanya yang tampan, Dan kemudian berkata, Jolie, Ikut aku. Apa? Jolie gemetar. Jolie, Ikut aku, Aku ingin membawamu pergi bersamaku. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi setelah aku pergi bersamamu? Melihatmu menyakiti kerabatku. Menghadapi pertanyaannya, Liam perlahan mengepalkan tinjunya, Dan dia menatapnya dengan mata merah. Jolie, Ikuti aku, Dan aku akan menyerah. Pupil Jolie tiba-tiba menyusut, Hampir tidak percaya apa yang dia katakan saat ini. Dia tahu apa yang dia katakan, Dia ingin melepaskan dendamnya. Liam, Kamu serius, Jangan lupa bahwa Anda adalah kala jengking, Dan Anda memiliki darah kala jengking yang mengalir di tubuh Anda. Tanggung jawab besar dan misi balas dendam ada di pundakmu, Kamu. Cukup, Jangan katakan itu. Liam menginterupsinya, Dan dia menggambar lengkungan dangkal dari bibir tipisnya. Putri Jolie, Kamu harus bahagia, Kamu menang, Untukmu, Aku tidak butuh apa-apa, Aku hanya menginginkanmu. Dia berkata, Dia tidak menginginkan apapun, Dia hanya menginginkannya. Kelopak mata Jolie bergetar panik, Dia tidak berani menatap matanya lagi, Karena matanya begitu panas dan panas pada saat itu hampir melelehkannya. Liam, Apakah kamu berbohong padaku lagi? Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Jolie, Aku menyukaimu atau tidak, Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Liam meletakkan tangan kecilnya di jantungnya, Apakah kamu merasakannya? Ini berdetak untukmu. Petik 2. Boom-boom-boom, Jolie merasakan detak jantungnya yang kuat, Dan telapak tangannya hampir mati rasa. Seolah tersengat listrik, Dia dengan cepat menarik tangan kecilnya. Liam mengulurkan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya, Jolie, Aku bisa menyerah untuk membalas dendam untukmu, Tetapi kamu harus melepaskan status putrimu dan mengikutiku. Faktanya, Berbicara tentang darah, Posisi kakak laki-laki tertuamu saat ini seharusnya menjadi milikku, Jadi aku ingin mereka membayarku. Jolie merasa semuanya seperti mimpi. Dia dipegang erat-erat di lengannya dan kepalanya dikubur di leher dan rambutnya. Dia merasakan napasnya yang tidak teratur. Untuknya, Dia menyerah. Semuanya, Dia juga merasa bersalah di dalam hatinya. Jolie ingin mengangkat tangan kecilnya untuk memeluknya, Tetapi tangannya jatuh lagi. Bisakah dia masih mempercayainya? Apakah dia benar-benar menyukainya? Apakah dia dan dia memiliki masa depan? Semua ini sangat tidak nyata. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik Liam mengambil Jolie kembali, Dan pada malam hari seseorang datang, Sosok tua. Jolie tetap di kamar. Dia mendengar lelaki tua di luar mengangkat tangannya Dan menamparkan Liam dengan kejam. Bab 2674. Orang ini adalah tetua kerajaan Kalajengking, Dialah yang membesarkan Liam, Setara dengan ayah angkatnya. Penatua mengetahui bahwa Liam tidak ada di pesawat hari ini, Jadi dia terbang semalaman. Dia menamparkan Liam dengan marah dan kecewa. Dia dipukuli ke wajah yang salah. Liam, Izinkan saya bertanya, Mengapa Anda berubah pikiran untuk sementara waktu hari ini, Terakhir kali, Dan kali ini juga. Apakah ini semua karena Putri Ajaib Jolie? Aku dengar dia ada di kamarmu sekarang, Untuk apa kamu membawanya kembali? Liam memalingkan wajahnya, Dia tidak memiliki ekspresi apapun, Hanya berkata pelan, Aku ingin membawanya bersamaku. Bawa dia bersamamu. Penatua itu tertawa beberapa kali, Seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, Satu adalah Liam, Tuan muda dari negara Kalajengking, Dan yang lainnya adalah Putri Negeri Ajaib. Di mana Anda akan membawanya? Dunia ini begitu besar, Bagaimana bisa ada tempat untuk kalian berdua? Di dalam kamar, Hati Jolie menegang. Ya, Bagaimana dia dan Liam bisa punya tempat tinggal? Dia tidak tahu mengapa dia ingin membawanya pergi tiba-tiba, Keputusannya gila. Kegilaan yang ceroboh, Liam terdiam selama setengah detik, Lalu berkata, Bahkan jika tidak ada jalan bagi kita untuk pergi di dunia ini, Aku akan menggali jalan. Dimanapun saya berada, Saya bisa memberinya perlindungan dari angin dan hujan. Dia benar-benar berkata begitu, Hati Jolie langsung melunak, Dan mata putihnya mulai memerah. Dia mengatakan bahwa dia menyukainya, Dan dia sedikit percaya padanya sekarang. Anda, Kamu kamu kamu, Penatua itu sangat marah. Liam, Kamu adalah anakku. Kontrol diri dan rasionalitas selalu menjadi sesuatu dalam diri Anda yang paling saya banggakan. Kenapa kamu menjadi begitu bingung ketika kamu bertemu Jolie sekarang? Tahukah kamu betapa sulitnya jalan yang telah kamu pilih? Kamu hanya murtad. Penatua sangat tertekan. Anak yang dibesarkannya dengan tangannya sendiri tergila-gila pada kecantikan, Bukan dunia, dia telah berubah, dia benar-benar berubah. Wajah tampan Liam tersembunyi dalam cahaya yang berkelap-kelip, Dan dia tidak bisa benar-benar mengatakannya. Dia tidak berbicara lagi. Liam, Aku akan memberimu kesempatan lagi. Anda masih bisa melihat ke belakang. Sekarang putri ajaib ada di kamarmu. Ini adalah kesempatan bagus untuk kebanggaan nasional kita. Penatua ingin memasuki ruangan. Tapi Liam memblokir pintu, dia menghalangi jalan dengan tubuh yang tampan, Bibirnya yang tipis terangkat, dan dia mengucapkan tiga kata, Jangan gerakkan dia. Tetua mendengus dingin, Kenapa, mungkinkah kamu masih ingin mengambil inisiatif untuk Jolie? Liam, aku ayah angkatmu, yang membesarkanmu dengan satu tangan. Liam memandang yang lebih tua, dan berkata, Jangan paksa aku. Dia berkata, Jangan paksa aku. Para tetua sudah mengerti apa yang dia maksud. Yang dia maksud adalah jika dia memindahkan Jolie, Dia memaksanya, Dan jika dia terburu-buru, Dia bisa melakukan apa saja, Termasuk menyerangnya. Penatua benar-benar kecewa. Anak yang dibesarkannya dengan satu tangan benar-benar terpesona, Liam, Kamu telah meninggalkan keluargamu untuk seorang wanita, Dan kamu telah melupakan tanggung jawab dan misi dipundakmu. Anda tidak malu sama sekali. Saya tidak percaya Anda bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Petik 2. Kamu bejat. Kami tidak membutuhkan Tuan Muda seperti itu di Kerajaan Kalajengking. Mulai sekarang, Saya akan memutuskan hubungan ayah anak dengan Anda, Dan Anda tidak akan lagi menjadi Tuan Muda Negara Kalajengking. Bawahan di satu sisi terkejut ketika dia mendengar ini, Tuan, pikirkan lagi. Tuan Muda, Anda harus lembut dulu. Tuan adalah semua untuk kebaikan Anda sendiri. Anda dapat mengucapkan kata yang lembut terlebih dahulu, Dan kemudian kita akan membahasnya nanti ketika kita kembali. Petik 2. Liam mengerucutkan bibirnya yang tipis, Tetapi tidak berbicara. Liam, Aku tahu kamu bertekad untuk bersama Putri Jolie. Pada awalnya, Kami merancang segalanya untuk memungkinkan Anda memanfaatkannya. Saya tidak berharap bahwa andalah yang akan tenggelam jauh pada akhirnya. Keranjangnya kosong. Tapi kamu harus ingat bahwa Jolie tidak sesederhana Jolie-nya, Dia masih Putri Ajaib, Dan sekarang kamu meninggalkan segalanya untuknya, Lalu kamu harus melihat apakah dia akan mengkhianatimu, Dia layak untuk pengirimanmu, Singkatnya, Kamu memilih jalan ini sendiri, Jadi jangan menangis. Bab 2675, Setelah berbicara, Yang lebih tua pergi. Menguasai, Bawahan ingin membujuknya, Tuan muda. Liam melirik ke belakang sesepuh yang pergi, Jangan panggil aku Tuan muda lagi, Aku bukan Tuan mudamu lagi. Tuan muda, Pergi, Kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Nyawa arter bawahan ini diselamatkan oleh Liam. Setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, Dia menatapnya dengan mata merah dan menolak untuk pergi. Liam raung, Keluar, Arter hanya bisa pergi, Tetapi dia menolak dengan enggan satu langkah dan tiga kali, Dan dia meneteskan air mata. Liam masuk ke kamar dan langsung menutup pintu. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Di dalam kamar, Jolie menatap Liam. Ekspresi Liam tidak terlalu bagus. Faktanya, Dia tahu bahwa dia tidak begitu acuh-ta'acuh di permukaan. Tidak peduli seperti apa keadaan kalajengking, Bagaimanapun juga itu adalah rumahnya. Tempatnya, Penatua sangat mencintainya, Dan bawahan bernama Arter adalah saudara lelaki yang telah tumbuh bersamanya selama bertahun-tahun. Darah yang mengalir di tubuhnya dan tanggung jawab di pundaknya semuanya terintegrasi ke dalam hidupnya. Sekali tertinggal, Dia harus dicabik-cabik, Sakit dan nyeri pada jantung dan paru-paru. Liam, Jika kamu menyesal sekarang, Kamu masih punya waktu, Kata Jolie lembut. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara serak, Jolie, Kesini. Bagaimana? Dia berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan lembut. Dia membenamkan wajahnya yang tampan di rambut panjangnya, Mengendus aroma di tubuhnya, Jolie, Biarkan aku memelukmu sebentar. Dia hanya ingin pelukan sekarang. Hati Jolie lembut dan kacau, Kelopak matanya bergetar, Dan dia berkata, Liam, Apakah itu layak untukku? Liam mengangguk, Selama kamu berada di sisiku selamanya, Itu sangat berharga. Selama dia tinggal bersamanya selamanya, Selama dia tidak pernah menghianati, Dia merasa layak. Mata putih Jolie dengan cepat tertutup lapisan kabut air kristal, Dia perlahan mengangkat tangan kecilnya, Dan memeluk pinggangnya yang lembut. Jolie, Aku bukan Liam lagi. Bukan Dexter favoritmu. Saya ingin menjadi penampilan favorit Anda. Mulai sekarang saya Dexter, Dan Dexter Anda kembali. Dia kak, Ses dan itu jatuh di rambutnya. Dia berkata, Dexternya sudah kembali. Remaja yang paling dia cintai telah kembali. Jolie mengangguk penuh semangat, Yah, Dexter, Lama tidak bertemu. Kedua orang itu berpelukan dengan tenang untuk beberapa saat. Jolie, Kita pergi secepat mungkin. Aku selalu merasa gelisah. Bergejolak di luar, Seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat di mana tidak ada orang yang tinggal. Turun. Firasat Liam selalu sangat efektif. Ini adalah wawasan dan firasat yang tajam dari seseorang yang memiliki posisi tinggi tentang bahaya dunia luar. Dia selalu merasa bahwa dia mencium, Bau darah. Bab 2676. Jolie, Liam menatapnya dengan serius, Maukah kamu mengikutiku? Kali ini dia tidak menggunakan nada yang mendominasi dan kuat, Tetapi dengan hati-hati bertanya, menanyakan apakah dia bersedia pergi bersamanya. Dia bukan gadis biasa, Tetapi dia adalah putri Jolie yang telah dicintai oleh ribuan orang, Dan dia harus meninggalkan banyak hal ketika dia berjalan bersamanya. Jolie menatapnya dan menganggup dengan serius, Aku bersedia. Dia bersedia memberikan segalanya untuknya, Dan dia secara alami bersedia memberikan segalanya untuknya. Di masa depan, Dia tidak akan lagi menjadi tuan muda negara kala jengking, Dan dia bukan putri Jolie, Dia dan dia bisa bahagia. Mendengar dia mengucapkan tiga kata, Saya bersedia, Liam dengan paksa memeluknya ke dalam pelukannya. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik Dia ingin membawanya pergi, Tetapi kepergiannya tidak mulus, Karena pangeran Rosen telah mengirim orang ke seluruh kota untuk mencari keberadaan Jolie. Dua orang tinggal di sebuah rumah kecil. Hotel tidak bisa dikunjungi, Itu mudah ditemukan. Liam meminta maaf, Jolie, kami hanya bisa tinggal di sini dalam dua hari ke depan, Dan kami akan segera pergi. Oke, dia menganggup, Lingkungan di sini tidak terlalu buruk, Aku bisa. Meskipun dia adalah putri kecil yang manja, Dia tidak mudah tersinggung dan dapat mengalami kesulitan. Jolie, aku akan keluar, Kamu tinggal di rumah dan kamu tidak diizinkan pergi kemanapun, Kamu tahu. Mengerti, dia bilang dia akan bersikap. Liam keluar. Jolie tidak ada hubungannya di rumah. Itu membosankan untuk sendirian. Saat itu tengah hari, Dan sudah waktunya untuk makan siang. Dia pasti akan lapar ketika dia kembali dari Liam, Atau dia akan memasak sesuatu sendiri. Jolie tumbuh tanpa menyentuh panci. Keputusan untuk memasak benar-benar berani. Dia memasuki dapur. Meskipun dapurnya kecil, ia memiliki semua organ dalam. Dia melihat bahan-bahannya dan akhirnya memutuskan untuk memasak hidangan paling sederhana, Yaitu telur orak-arik. Dia mengocok telur dan memasukkannya ke dalam wajan. Segera dia merasakan sakit di ujung jarinya dan tersiram air panas. Ah, dia berseru kesakitan. Pada saat ini, Liam baru saja kembali, Dan dia bergegas setelah mendengar suara, Ada apa? Tanganku melepuh. Jolie berbisik seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Liam meraih jarinya dan dengan cepat menyalakan keran untuk menyiram air dingin. Kulitnya halus dan ujung jarinya terbakar merah. Dia mengerutkan kening dengan sedih, Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Anda lihat itu sangat panas. Petik 2. Aku, aku hanya ingin memasakkanmu makanan. Ah, kenapa telurku berwarna hitam? Kata Jolie terkejut. Liam melihat ke panci, Tidak ada minyak di panci, Dan telur menempel di dasar pot, Tentu saja gelap. Dia sangat marah dan lucu, Bagaimana bisa putri kecil ini memasak? Itu berantakan untuknya. Jolie, apakah kamu pernah memasak sebelumnya? Jolie benar-benar merasa kasihan pada telurnya. Tidak, ini pertama kalinya. Saya awalnya berencana untuk menunjukkan keahlian saya dan membiarkan Anda melihat baik-baik. Dexter, apakah Anda pikir saya bodoh lagi? Tidak ada yang bisa dilakukan dengan baik oleh saya. Petik 2. Dia mengulurkan tangannya dan meremas wajah kecilnya yang cantik dan imut. Putri kecil yang tinggi ini tidak hanya tinggal bersamanya di sebuah rumah pribadi kecil, tetapi juga memasak untuknya untuk pertama kalinya, yang semuanya tampak seperti mimpi. Ya, kamu hanya bodoh, jadi kamu tidak akan diizinkan masuk ke dapur lagi. Liam memerintahkan. Tapi, Jolie, aku akan memberimu makan, kata Liam serius. Jolie tersipu dan tersenyum manis. Bab 2677 Liam meraih tangan kecilnya, Jolie, kamu pasti lapar, ayo, aku akan mengajakmu makan malam. Bisakah kita keluar, aku takut ketahuan. Jolie memiliki kekhawatiran. Liam melengkungkan bibirnya, Jangan khawatir, semuanya sudah selesai. Kita bisa pergi malam ini. Jolie lega, dia tahu dia punya cara untuk membawanya pergi, Bahkan jika ada jaring di luar, dia bisa membawanya terbang jauh. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Liam membawa Jolie ke sebuah restoran, Jolie, duduk di sini dan aku akan memesan makanan. Baik, dia pergi ke meja depan, Jolie duduk, mengenakan topi berpuncak di kepalanya dan mengganti pakaiannya, hanya karena takut dikenali. Pada saat ini seseorang tiba-tiba berkata, Lihat, keluarga Lu ada di sini. Suami dan istri Lu, mendengar empat kata itu, jantung Jolie melonjak hebat. Siapa lagi yang dikenal sebagai, suami dan istri Lu, di dunia ini selain ayah dan ibunya. Jolie segera melihat ke atas, dan melalui jendela kaca, dia melihat sebuah mobil bisnis mewah Rolls Royce melaju kencang di jalan, diikuti oleh dua mobil mewah hitam, menyikat pesawat ulang alik, membawa angin kencang. Aura taipan bisnis semacam itu mengalir ke wajahnya, dan perasaan itu cukup kuat. Ayah dan ibunya benar-benar ada di sini. Holden dan Elena ada di sini. Mengapa anggota keluarga Lu ada di sini? Saya belum pernah melihat Holden dan Dr. Genius, orang terkaya di dunia, untuk waktu yang lama. Ini musim panas. Pernahkah Anda mendengar bahwa putri Jolie, mutiara di tangan keluarga Lu, telah menghilang? Apa, kemana perginya putri ajaib? Saya tidak tahu, saya mendengar beberapa desas-desus bahwa putri ajaib kawin lari dengan anak laki-laki miskin. Bagaimana mungkin putri Jolie tidak bodoh? Bagaimana mungkin dia diculik oleh seorang bocah malang? Selain itu, dia mencintai orang tuanya dan saudara-saudaranya, mereka semua adalah orang yang paling dicintainya. Jolie tidak bisa lagi mendengar apa yang dibicarakan orang-orang ini. Dia segera bangkit dan berlari keluar. Sudah lama sekali dia tidak melihat ibu dan ayahnya. Sekarang ibu dan ayah datang, dia tidak bisa tidak merindukan mobil di depannya. Dia mengejar Rolls Royce di depannya. Ayah, Mama, namun tak lama kemudian, langkah kaki Jolie terhenti. Dia tidak bisa mengejar ke depan lagi. Dia pergi, apa yang harus Dexter lakukan? Dia telah berjanji untuk pergi bersamanya. Dia berdiri di tempat, mata putihnya memerah karena kemerahan, dan lapisan kabut yang jernih dan basah memenuhinya. Dia mengangkat tangan kecilnya untuk menutupi wajah kecilnya, dan menangis terseduh-seduh. Maaf, aku sangat menyesal. Setelah bertahun-tahun mengasuh, dia akhirnya mengecewakan orang tua dan saudara-saudaranya. Ketika Liam berjalan keluar, dia melihat Jolie gemetar dengan bahu menyembunyikan wajahnya dan menangis, penampilannya yang sedih seperti anak kecil yang tersesat dan kehilangan rumahnya. Dia melangkah maju dan melingkarkan lengannya di bahu Jolie. Jolie meliriknya samar, lalu membenamkannya dalam pelukannya, Dexter, aku, aku akan seperti ini, ayahku, momi. Kakak, akan sedih, aku bahkan tidak berani, mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Liam tahu, dia tahu segalanya, dia dan dia telah memilih jalan yang sangat sulit, dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dan menghiburnya dengan lembut, Jolie, ini hanya sementara. Saya berjanji kepada Anda bahwa semuanya akan stabil setelah beberapa waktu. Sekarang, saya akan membawa Anda kembali untuk melihat ayah, ibu, dan saudara laki-laki Anda. Anda akan selalu menjadi putri dan saudara perempuan mereka. Petik 2 Bab 2678 Jolie berbaring di pelukan Liam dan tersedak, kalau begitu kamu tidak boleh berbohong padaku, dan nanti, bawa aku kembali. Liam menyentuh rambutnya yang halus seperti air terjun, dan dia merasa berantakan. Dia menyerahkan segalanya untuk mengikutinya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, Jolie, aku tidak akan berbohong padamu, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Jolie memeluk Liam dengan erat. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Mereka berdua makan dan kembali ke kediaman. Dia bertanya, jam berapa kita berangkat malam? Jam 8. Jam 8. Masih ada beberapa jam lagi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Liam berbaring di tempat tidur. Dia menepuk posisi di sampingnya, Jolie, ke sini, aku tidak tidur nyenyak tadi malam, mari kita tidur siang. Hah! Jolie memandangi langit yang cerah di luar, dan tidur di kamar pada siang hari. Apakah itu bagus? Pada saat ini, Liam mengulurkan tangannya dan menariknya, tubuhnya yang ramping terhempas ke depan dan langsung jatuh ke pelukannya. Dia memeluknya dan berbalik dan memeluknya di dalam. Jolie mengepalkan tinju kecilnya dan memukulnya dengan keras, Dexter, kenapa kamu begitu jahat? Jangan bergerak, dia meremas tinju kecilnya, dan kemudian meletakkan sesuatu di jari manis tangan kanannya. Jolie melihat bahwa itu adalah sebuah cincin. Tapi itu bukan cincin berlian, tapi cincin yang dia tusuk dengan ekor anjing, yang sekarang dipasang di jari manisnya. Apa yang dia maksud? Apa yang sedang kamu lakukan? Detak jantung Jolie semakin cepat. Meskipun itu adalah cincin yang ditusuk oleh ekor anjing, itu juga cincin. Bagaimana dia akan memakaikan cincin untuknya? Tidakkah dia tahu bahwa cincin itu bukan hanya lelucon? Liam memandangnya dengan merendahkan, alisnya yang tampan dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. Jolie, aku terlalu terburu-buru hari ini. Biarkan saya menggunakan ini sebagai gantinya. Aku akan membelikanmu cincin berlian besar saat kita meninggalkan tempat ini. Siapa yang menginginkan cincin berlianmu? Lepaskan ini, dan aku akan marah jika kamu bercanda lagi. Jolie, aku tidak bercanda, sekarang cincin itu ada di jarimu, kamu adalah istriku. Dia berkata, dengan cincin itu, dia adalah istrinya. Wajah mungil Jolie yang cantik memerah seperti udang yang dimasak. Dia tidak siap. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini? Tidak, saya masih muda. Aku tahu kamu masih muda, Jolie. Aku menunggumu dewasa, dan menunggumu menikah denganku saat kamu dewasa. Dia menatapnya dalam-dalam, matanya gelap dan cerah, panas dan panas, dan mengisapnya seperti pusaran air. Demi cinta yang muda, garang, dan hidup ini, mereka meninggalkan segalanya seperti ngengat ke dalam api. Detak jantung Jolie hampir melompat ke tenggorokannya. Dia menyukainya, dia sangat menyukainya, dan dia tidak berpura-pura, dan dia meninggalkan semuanya untuknya, dan dia pasti akan menikah dengannya di masa depan. Bagaimana kamu bisa menjadi sepertimu? Tidak ada rasa ritual sama sekali. Jolie membisikkan bibirnya. Liam mengangkat alis pedangnya, rasa ritual yang seharusnya ada, tapi hari ini aku tidak sabar, aku ingin rasa memiliki, anugerah, cincin ada di jarimu, kamu adalah orangku, tidak peduli apa. Tidak peduli apa yang terjadi, di mana anda dan saya berada, anda tidak bisa mengkhianati saya. Jolie meliriknya, bagaimana jika suatu hari aku mengkhianatimu? Kalau begitu aku, Liam memikirkannya dengan serius, lalu dengan bibir merahnya, kalau begitu aku akan membawamu ke kehancuran, ayo pergi ke neraka bersama. Kenapa dia begitu menakutkan? Dia hanya berkata dengan santai, bercanda, tetapi dia akan membawanya ke kehancuran dan membawanya ke neraka benar-benar membuatnya takut, pria ini tidak dapat memprovokasi dia. Mendesis, Jolie merasa bahwa itu menyakitkan untuk digigit, dan dia segera meraih dadanya dan mendorongnya menjauh. Dexter, kamu sangat menggigitku. Liam tidak mau menggunakan kekuatan apapun, tetapi gigitan ringan seperti itu meninggalkan bekas gigi di bibir merahnya. Jolie, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Yah, Liam langsung memblokir bibir merahnya. Jolie merasa bahwa dia tidak bisa bernapas lagi, dia menyerang kota sepanjang jalan, mengambil semua rasa manisnya secara dominan. Dia meletakkan tangannya di tubuhnya dan merasakan suhu tubuhnya terbakar dan menjadi panas. Sekarang dia lebih emosional dari sebelumnya. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Jolie buru-buru mendorongnya menjauh, Dexter, kau cepatlah mandi air dingin. Dia biasa mandi air dingin saat ini. Liam memandangnya dengan merendahkan, tanpa bergerak. Jolie, aku tidak mau mandi air dingin lagi. Kenapa? Kamu tidak merasa tidak nyaman. Jolie menatapnya dengan polos. Suara Liam terdengar bodoh, dan dia perlahan membujuknya, ini tidak nyaman, jadi Jolie, bisakah kamu membantuku? Tolong kamu, apa yang bisa saya bantu? Dia meraih tangan kecilnya. Jolie menghela nafas, dan dia berteriak ketakutan, Dexter, kamu tidak boleh main-main, kamu, kamu tidak menggertaku. Liam meremas tangan kecilnya, dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Jolie, aku tidak akan menggertakmu, aku hanya akan mencintaimu dengan baik. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Jolie menangis lama sekali, membuat mata indahnya merah. Liam hanya bisa memeluknya untuk membujuh, dan dia bersumpah dengan memarahi dirinya sendiri, dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Jolie berhenti menangis sekarang, tapi tidak mengatakan untuk memaafkannya. Dia lelah menangis dan berbaring di pelukan Liam. Semangat Liam tegang akhir-akhir ini. Di bawah tekanan kuat, dia mencicipi buah terlarang bersama Jolie. Seluruh orang santai, dan dia tertidur di pelukannya. Mereka berdua tidur dari siang hingga jam 6 malam, ketika Jolie mengangkat alisnya dalam mimpinya, karena dia mendengar lonceng yang menyihir itu lagi. Bell berbunyi lagi. Dia tiba-tiba membuka matanya. Sekarang dia masih dalam pelukan Liam, dia bangkit dan turun dari tempat tidur dengan ringan, lalu pergi ke dapur. Dia menuangkan segelas air, dan kemudian mengeluarkan sebungkus bubuk. Dia menuangkan semua bubuk ke dalam air. Bubuk tidak berwarna dan tidak berbau dengan cepat meleleh di dalam air tanpa cacat. Pada saat ini, Liam juga membuka matanya dengan waspada. Dia menemukan bahwa Jolie dalam pelukannya hilang, dan dia dengan cepat bangkit, Jolie. Jolie. Jolie di dapur menjawab, saya di sini. Liam masuk, Jolie, kenapa kamu di sini? Aku tidak melihatmu panik barusan. Apa yang membuatmu panik? Saya tidak tahu, dia melirik keluar jendela. Hari sudah gelap. Tirai gelap begitu gelap sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Tampaknya ada jurang yang dalam yang tersembunyi di dalam, yang bisa menghancurkan semua orang. Jolie, kita berkemas dan bersiap-siap untuk pergi. Tunggu sebentar. Dia menyerahkan gelas air di tangannya. Dexter, minum segelas air. Bab 2679. Air. Liam melirik gelas air di tangannya, lalu mengusap rambutnya dengan penuh kasih. Kamu merasa kasihan padaku, dan masih menuangkan air. Sepertinya kamu harus menjadi istri yang baik yang mencintai suamimu di masa depan. Siapa istrimu? Kamu, Jolie, kamu baru saja melayaniku seperti itu, kan? Liam meremas tangan kecilnya dengan tajam. Dia selalu tahu bahwa tangan kecilnya lembut dan licin, tetapi dia tidak tahu sampai sekarang bahwa tangan kecilnya bisa membuatnya begitu nyaman, dan itu membuatnya hidup dan mati. Jolie terlihat normal, tetapi pupil matanya sedikit pusing, seolah-olah sedang dimanipulasi. Liam mengambil gelas air dan meminumnya dalam satu gerakan. Meletakkan cangkir kosong, Liam meraih tangan kecil Jolie, Jolie, kita pergi. Oh, dia mengikutinya langkah demi langkah, sedikit mekanis. Membuka pintu kediaman, kedua orang itu berjalan keluar. Pada saat ini, sekelompok orang keluar di malam yang gelap di depan, dan pangeran Rosen datang. Liam berhenti. Tempat persembunyian ini cukup rahasia dan tidak boleh dibuka kecuali. Pangeran Rosen memandang Liam, Tuan Liam, Anda tampaknya terkejut melihat saya. Itu benar, Tuan Liam melakukan segalanya tanpa kebocoran. Petik 2. Bahkan jika saya membalikkan bagian luar, akan sulit untuk menemukan Anda di sini, kecuali, ada respons internal, respons internal ini tentu saja tunangan saya, putri pertama saya, putri ajaib, Jolie. Jolie, Liam selalu memiliki firasat buruk akhir-akhir ini. Ini adalah ketajaman dan firasat alami, tetapi dia tidak pernah meragukan Jolie, tidak sama sekali. Dia adalah wanitanya, dia tidak akan pernah berbohong padanya. Jolie, apa maksud Rosen? Liam menatapnya. Jolie menarik tangan kecilnya dengan acuh tak acuh, dia bertemu dengan tatapan kosong Liam. Tuan Liam, tidakkah kamu mengerti apa maksud Rosen? Saya tidak mengerti, Anda bisa menjelaskannya kepada saya sekarang. Alis Liam sudah tertutup lapisan kabut. Jolie mencibir dua kali, Tuan Liam, karena Anda ingin mendengarkan, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda. Semua ini adalah rencanaku dengan Rosen. Kamu bilang kamu akan pergi malam itu, dan aku tahu kamu tidak bisa pergi. Saya yakin bahwa Anda akan kembali untuk menemukan saya. Saya juga menduga bahwa Anda akan membawa saya pergi di pesta ulang tahun, jadi Rosen dan saya berencana. Jika aku membobol urusan internalmu, kamu akan putus dengan kerajaan kalah jengking, kehilangan identitasmu sebagai Tuan Muda, dan sendirian. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, Rosen dan aku akan langsung menyingkirkanmu. Jadi Liam, akhir-akhir ini aku berakting, tapi jelas kamu yang berakting. Liam merasakan baskom berisi air dingin mengalir langsung dari atas kepalanya, membuatnya merasa kedinginan. Dia bisa mengingat manisnya beberapa hari terakhir dengan jelas, tapi sekarang dia memberi tahunya, ini hanya akting. Bagaimana mungkin, dia tidak percaya, rongga mata panjang dan sempit Liam ditutupi dengan warna merah, dan dia menyempitkan matanya yang tampan. Dia sekali lagi memegang tangan kecil Jolie, Jolie, jangan bercanda, kamu tahu, jari-jarimu masih memakai cincin dariku. Tatapan pangeran Rosen jatuh pada jari manis Jolie, dan seorang putri berpangkat tinggi benar-benar mengenakan cincin rumput ekor anjing murahan, yang benar-benar konyol dan lucu. Namun, cincin rumput ekor anjing yang kikuk itu begitu indah saat dikenakan di jari ramping gadis itu. Ini sangat cocok dan segar. Tampaknya itu adalah kesaksian terbaik untuk cinta gadis muda ini di masa muda mereka. Pangeran Rosen mengencangkan jari-jarinya, dan dia harus mengakui bahwa dia mendorong tunangannya ke sisi anak laki-laki lain berulang kali. Jolie melihat cincin rumput ekor anjing di jarinya, dan tiba-tiba banyak gambar melintas di kepalanya, tetapi gambar-gambar ini begitu cepat sehingga dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Sakit kepala, kepalanya sakit, Jolie, katakan padaku bahwa semua ini tidak benar, aku percaya padamu. Bab 2680, Jolie menatap anak laki-laki di depannya, pupil matanya yang hilang perlahan menjadi fokus. Ini adalah anak laki-laki favoritnya. Lin, Jolie ingin bicara, tetapi detik berikutnya dia mendengar nada dering yang menyihir itu lagi. Sakit kepala, dia segera memeluk kepalanya. Jolie, ada apa denganmu? Liam langsung memeluknya, sangat gugup. Jolie menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, hanya ketidakpedulian yang tersisa di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong Liam menjauh dengan paksa. Liam, bangun, aku tidak cukup jelas. Semua ini akting, aku hanya bisa memanfaatkanmu, setiap menit dan setiap detik bersamamu adalah siksaan bagiku, aku merasa jijik. Tanpa diduga, Liam mundur selangkah, darah di matanya menyebar, dan pupil matanya pecah-pecah. Gadis itu masih dalam pelukannya belum lama ini dan ditekan olehnya. Ternyata dia benar-benar bisa menahannya di surga selama satu detik dan neraka selama satu detik lagi. Baginya, dia bisa menyerahkan segalanya. Dia pernah mencintainya seumur hidup. Jolie, kata Pangeran Rosen saat ini, kemarilah dan kembalilah padaku. Pangeran Rosen memanggil Jolie. Jolie menarik kakinya ke depan dan berjalan menuju Pangeran Rosen. Tapi Liam mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangannya yang ramping, dan melindunginya di belakang punggungnya. Dengan lembut mengangkat kelopak matanya, dia menatap Rosen dengan dingin, dia tidak akan pergi bersamamu. Rosen mengerucutkan bibirnya, Tuan Liam, hati Jolie sudah tidak ada padamu lagi, bahkan jika dia mengkhianatimu, apakah kamu masih menginginkan wanita seperti ini? Liam mengerucutkan bibirnya yang tipis, hanya untuk mengatakan satu kata, ya. Dia berkata, ya, apa yang dia inginkan? Pangeran Rosen berhenti dan kemudian berkata, Tuan Liam, sayang sekali Anda tidak memiliki keputusan akhir malam ini. Jika Anda ingin membawa Jolie pergi, itu tergantung pada kemampuan Anda. Liam mengerutkan alis pedangnya, dan hatinya sakit. Darah manis telah mengalir ke mulutnya, dan garis darah hangat mengalir dari sudut bibirnya. Tuan Liam, Anda tidak hanya tidak dapat membawa Jolie malam ini, tetapi Anda juga harus tinggal. Liam sudah tahu ada yang salah dengan tubuhnya dan dia diracun. Bagaimana dia diracuni? Segelas air yang diberikan Jolie. Liam menoleh dan menatap Jolie tidak percaya, Jolie, apakah kamu meracuniku? Wajah Jolie selalu dingin dan penuh mati rasa. Dia menatapnya, ya, saya meracuni segelas air itu. Rumput patah hati sangat beracun di dunia. Orang yang patah hati berada di ujung dunia. Dalam beberapa menit, kamu akan mati dengan hati yang hancur, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia menjatuhkan Guilotin ke dalam segelas air. Ha, ha ha, Liam masih berpikir dia bercanda sekarang, bagaimana dia bisa melakukan ini? Semakin banyak darah mengalir dari sudut bibirnya, Liam tidak ingin membuat dirinya terlihat malu di depan rival Cintaro Sen. Dia mengulurkan tangan untuk menghapusnya, tetapi hanya menghapus lebih banyak darah. Jolie, apakah kamu pernah mencintaiku?